Sementara itu saudara, hari kedua larangan mudik kondisi arus lalu lintas di pos penyekatan Taman Unyil perbatasan antara Kota Semarang, Kabupaten Semarang masih landai dan sepi pemudik. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan bernomor polisi dalam Kota Semarang. Pengawasan penyekatan arus mudik secara ketat dilakukan oleh 25 personil dari tim gabungan, yakni polisi, dinas perhubungan, Satpol PP Kota Semarang dan Pankom di depan pos PAM. Di hari kedua larangan mudik lebaran tahun 2021, belum ada kejadian menonjol ataupun kendaraan pemudik yang diputar balikan. Menurut Kepala Pos Penyekatan Ibda Trisno mengatakan, bahwa seluruh tim gabungan akan bertindak tegas bagi pemudik yang nekat memasuki Kota Semarang tanpa kelengkapan surat kesehatan bebas COVID-19. Diharapkan masyarakat mentaati peraturan pemerintah untuk menjaga peneloran COVID-19. Sedot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah